Hadapi Thailand di final, Iwan Bule turun tangan, instruksikan pemain timnas begini? Dikutip dari CNN.com, Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan rupanya sedang meminta izin kepada AFF agar beliau bisa memberi dukungan langsung kepada timnas Indonesia di ruang ganti pada leg 2 final piala AFF 2020. Dalam video call yang dilakukan Bapak Ketum PSSI tersebut dengan dua kapten timnas Indonesia, Evan Dimas dan Asnawi Mangkualam, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu mengaku, akan hadir langsung pada final leg 2. Namun karena beliau tidak hanya ingin memberikan dukungan lewat menonton di stadion saja, maka dari itu beliau mengurus izin agar bisa mendukung langsung timnas di ruang ganti pemain. Bapak Iwan Bule mengaku, akan berangkat ke Singapura pada tanggal 31 Desember guna bisa hadir menonton langsung Indonesia melawan Thailand di leg 2. Pada kesempatan video call dengan Asnawi dan Evan itu, beliau berpesan agar para pemain timnas Indonesia tidak melakukan pelanggaran di depan kotak penalti sendiri, seperti yang terjadi saat melawan Singapura di semifinal leg 2. Ya, itu adalah pesan langsung dari Ketua PSSI kepada para pemain timnas Indonesia. Bapak Iwan Bule juga dalam kesempatan itu mengaku akan membahas masalah perjuangan timnas dengan Bapak Presiden Bapak Jokowi Dodo saat menyaksikan final Liga 2 antara Rans Cilegon vs Persis Solo. Dan dikutip dari TVRI News.com, Ketua Umum PSSI berencana akan berangkat bersama Presiden Jokowi untuk menonton final leg kedua piala AFF Suzuki 2020. Terima kasih telah menonton!